Saudara Kejaksaan Negeri Sanggau menetapkan dua tersangka dugaan penyimpangan program permajaan sawit rakyat atau PSR Kooperasi Unit Desa Sinar Mulya di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Senin 3 April 2023. Saat ini Kejaksaan Negeri Sanggau masih melakukan proses penyidikan. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Sanggau memeriksa dua tersangka berinisial AZ dan AL. Karena diduga terlibat kasus dugaan penyimpangan program permajaan sawit rakyat atau PSR tahun anggaran 2019-2020 Kooperasi Unit Desa KUD Sinar Mulya di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Senin 3 April 2023. Dari hasil penyidikan, KUD Sinar Mulya memperoleh bantuan dana tiga tahap dengan total 8 miliar rupiah lebih. Kepala Seksi Intelijen Kejari Sanggau, Adi Rahmanto, mengatakan tersangka berinisial AZ mengusulkan peserta penerima program PSR sebanyak 130 orang dengan luas lahan sekitar 290,33 hektare dan terdapat 15 kapling. Setelah dilakukan penyelidikan, lahan tersebut milik satu orang yaitu atas nama tersangka berinisial AL. Hasil perhitungan sementara, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan sekitar 750 juta rupiah. Oke, jadi perkara PSR nih ya, kita ada dua tersangka. Tersangka AL dan AZ. AZ ini pengurus KUD Sinar Mulya, sementara AL pengusaha sawit. Jadi, AL dan AZ bekerja sama dalam pengusulan untuk mendapatkan dana program permajan sawit rakyat, program PSR. Tanah kapling yang diusulkan oleh AL melalui AZ, seolah-olah tanah ini dimiliki oleh 15 orang yang berbeda. Ternyata, ini hanya dimiliki oleh satu orang saja, yaitu AL. Jadi, dengan menggunakan nama orang lain, seolah-olah barang ini milik orang lain ternyata hanya satu orang. Dan itu yang melanggar dari ketentuan untuk penerima program bantuan PSR itu sendiri. Saat ini, Kejari Sanggau masih melakukan proses penyidikan atas kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Dari Kebubutin Sanggau, Kontributor YTV, Pemirianto, Muwartaka.